Terkuak bujuk rayu ayah tiri agar bisa menggagahi putri tirinya berdalih demi pesugihan, yakinkan istri syarat tak terpenuhi. Korban menolak, namun orang tua bejat ini tetap memaksanya. Kini, pasangan suami istri bejat ini pun telah diamankan polisi. Saat ditangkap, pasangan suami istri ini mengaku mengadakan ritual pesugihan agar utangnya segera bisa dilunasi. Namun syukurnya, kini pasangan suami istri itu berhasil ditangkap polisi atas kasus persetubuhan terhadap anak. Tersangka yaitu RM-54, yang merupakan ayah tiri korban warga Kecamatan Nusaungu, Kabupaten Cilacap. Satu tersangka lain yaitu SK-42, yang merupakan ibu kandung korban warga Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Wakapol Respurbalingga, Kompol Doni Krestanto mengatakan tersangka RM menyetubuhi korban, yakni anak perempuan berusia 16 tahun berinisial SK atas izin ibu kandungnya. Alasannya dengan dalih melancarkan proses ritual pesugihan. Kronologis kejadian Desember 2023. Tersangka RM yang merupakan ayah tiri korban bercerita kepada SK istrinya tentang ritual pesugihan yang dilakukan gagal karena ada makhluk gaib yang menaruh dendam. Tersangka RM menyampaikan kepada istrinya bahwa untuk mencegah ritual pesugihan gagal harus ada tumbal nyawa atau hawa nafsu. Mendengar hal tersebut SK kemudian menawarkan anak perempuannya yang berusia 16 tahun untuk disetubuhi, ujar Wakapol Res kepada Tribun Banyumas.com. Korban sempat menolak namun tersangka SK terus membujuk anaknya agar mau disetubuhi oleh ayah tirinya. Dengan alasan agar usaha pesugihan bisa berhasil membayar utang ibunya yang cukup banyak. Selain itu, apabila korban menolak maka ibunya akan dimarahi dan dipukuli oleh ayah tirinya. Pengungkapan kasus bermula saat korban berada di rumah neneknya dan tidak mau pulang. Ia kemudian menceritakan semua peristiwa yang dialami kepada bibinya. Kemudian bibi korban melaporkan kejadian ke Polres Purbalingga pada tanggal 4 Januari 2024. Berdasarkan pengakuan tersangka peristiwa persetubuhan terhadap anak tirinya sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama dilakukan pada 2019 dengan cara memberi obat tidur kepada korban. Korban dalam keadaan tidak sadar kemudian disetubuhi atas persetujuan ibunya. Sedangkan peristiwa kedua dan ketiga dilakukan pada bulan Desember 2023. Perbuatan tersebut dilakukan di salah satu kamar rumah yang ditempati keluarga tersebut di wilayah kecamatan Purbalingga. Saat peristiwa terjadi tersangka SK yang merupakan ibu kandung korban, ikut menemaninya. Tersangka dikenakan pasal 81 ayat, 2, 3, URI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas URI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.